Oke teman-teman, nah kita lagi open order nih untuk spesial PCP Predator Ghost Warrior Titanium ya Nah untuk kalian yang penasaran dengan unit senapan ini bisa untuk tonton videonya dari awal sampai habis Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali di channel Sobat Bediler ya Kali ini kita akan menguak terkait unit senapan PCP Predator Ghost Warrior Titanium untuk versi terbaru di tahun 2024 ini Untuk kalian yang penasaran dengan harga dan juga spesifikasinya bisa tonton videonya dari awal sampai habis Nah untuk speknya gimana sih kok senapan ini menjadi salah satu primadona yang cukup banyak digemari khususnya untuk para kolektor senapan angin Nah senapan ini itu punya spek panjang larasnya sendiri itu kurang lebih sekitar 70 cm Jadi dia termasuk laras panjang dan juga bisa dikategorikan senapan long rank Untuk jarak akurasinya sendiri itu bisa hingga 50 meter ya Untuk akurasi terbaik dan juga untuk jarak jangkauan bisa hingga 100 meter ya Seperti itu Tapi ada juga ada syaratnya bukan ada syaratnya Tapi ya tergantung juga teman-teman akurasi terbaiknya itu Akurasi terbaiknya itu tergantung juga mimis yang kalian pakai dan juga setelan power Ataupun juga angin yang ada pada senapannya ya itu sangat berpengaruh pada akurasi ya Seperti itu Nah untuk larasnya sendiri ini bahannya pakai bahan seamless import dengan alur 12 OD nya 13 mm Lalu di bagian ujungnya juga sudah dilengkapi dengan muzzle brake ya Seperti itu sebagai pemecah suara ya Teman-teman berdialar seperti itu Nanti bisa juga untuk dipasang peredam ya Jadi kalau kalian mau pasang peredam pada senapannya itu bisa Oke untuk selanjutnya untuk tabung Nah tabungnya ini bahannya tabung titanium ya Kalau untuk senapan Ghost Warrior yang biasanya itu pakai tabung dural padat Kalau senapan ini pakai tabung titanium Volumenya 360 cc juga ya Seperti itu Untuk tebalnya 3 mm Lalu untuk kapasitas atau daya tampungnya itu bisa hingga 3000 PSI Dan safety nya di 2700 atau 2800 PSI Nah yang unik dari senapan ini teman-teman berdialar Dia itu punya 3 manometer sekaligus Jadi ada manometer depan Ada manometer belakang Eh bawah sini dan juga ada di bagian sebelah kiri senapan Nah untuk perbedaannya itu apa Jadi senapan ini untuk versi produksi terbaru dari Ghost Warrior titanium ini Itu sudah pakai regulator Jadi sudah support regulator Apa sih fungsinya regulator Regulator itu berfungsi sebagai penyetabil ya Penyetabil power dari senapan ini Supaya powernya itu nggak naik turun teman-teman Jadi kalau nggak naik turun itu Biasanya jauh lebih stabil dan juga pastinya support untuk kompetisi lomba Seperti itu sangat oke banget Jadi rekom banget lah untuk kalian yang memang suka kegiatan outdoor Seperti lomba kompetisi Atau mungkin kalau untuk berburu ya oke oke aja ya Seperti itu Nah kalau kalian mau pengisian angin Kalian itu bisa lihat pada manometer regulatornya ya Jadi acuannya itu pada manometer regulatornya dalam pengisian angin Maupun juga kalau lihat anginnya tinggal seberapa Lihat pada manometer regulator Kayak gitu Oke untuk selanjutnya lagi Ini chamber Chambernya ini chamber monolight ya Chamber monolight bahannya durau sudah full CNC seri 7 teman-teman bediler Untuk kalian yang meragukan kerapian dari senapan ini Kalau sudah full CNC pastinya sudah sangat rapi ya Karena apa Pemroduksiannya itu sudah pakai mesin ya Jadi full CNC Jadi full mesin ya teman-teman bediler kayak gitu Jadi sangat-sangat rapi Oke untuk lanjut Sudah support single shoot Sudah support magazin Pastinya kalian kalau mau berburu sangat efisien Kalau pakai magazin nanti dapat include magazin gratis dari kami Lalu untuk ini rail mountingnya Dia ini bisa pakai rail pitancini maupun juga ukuran standar ya Jadi nanti kalau mau pakai ukuran yang standar Rail pitancini yang bagian atas ini bisa dilepas ya teman-teman bediler Dan nanti juga perlu tambahan mounting sih Kalau mau pakai rail pitancininnya ya kayak gitu Oke untuk lanjut Ini kokangannya sangat ringan juga Nah kita coba Nah ya seperti itulah teman-teman bediler Lalu ada cancel shootnya juga Untuk picunya modelnya model trigger match Dan juga sudah dilengkapi dengan safety trigger Untuk stand apanya juga sudah ada setelan powernya Pastinya seperti itu Jadi kalian bisa atur setelan powernya Sesuai selera dan juga kebutuhan kalian masing-masing Untuk model popwarna Model popwarnya ini agak eye-catching dan juga unik ya teman-teman bediler Jadi berbeda dengan senapan ghost warrior yang sebelumnya Kalau ghost warrior yang sebelumnya modelnya itu model airsoft ya Nah kalau senapan ini agak unik ya Jadi dia ini bisa di model updown juga bisa Atau bisa juga di perpanjang ke belakang ya Itu juga bisa teman-teman bediler Unik sih Jadi untuk kalian yang mungkin ingin koleksi senapan ini Bisa sekali untuk langsung order sekarang juga ke CS kami Atau bisa untuk ikut open order dari ghost warrior titanium ini ya Untuk harganya Kalian yang ingin tahu harganya Jangan kaget harganya 6,6 juta rupiah untuk full set Full setnya nanti sudah dapat teleskop 39x40 Kalau untuk harga unitnya saja mungkin masih sekitar 6,3 juta rupiah ya Jadi untuk kalian yang ingin order Bisa untuk langsung order sekarang juga ke CS kami Nomornya sudah ada di bawah sini Yang ingin juga cari rekomendasi senapan yang lain Nanti juga bisa pantau video-video terbaru ya Atau video-video lama yang ada di channel ini Nanti bisa scroll aja ya seperti itu Oke teman-teman bediler mungkin sekian dulu informasinya Terima kasih banyak dan salam satu laras Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!